Alhamdulillah teman-teman, para koordinator tingkat kota bersama objanya untuk datang ke sini monitoring terkait dengan vaksin, karena memang walaupun hari ini kuasa insya Allah ada keberkahan buat kita semua, karena semuanya urusan umat, itu yang saya sampaikan kepada Bu Cangat dan Jelura dan semua yang ada di sini bersabar untuk meningkatkan depan. Kebetulan hari ini adalah kita melakukan monitor monitoring vaksin yang kedua, tetapi hari ini mungkin ada sekitar 200 yang melakukan, kita bisa lihat tadi dan semua memberikan stimulator dari saya, bahwa mereka pada saat vaksin pertama itu tidak ada masalah, walaupun usianya 85, 91 kemudian ada yang 70 juga, ada yang 60 juga ya tadi, jadi rata-rata ada beberapa orang yang saya tanya, semua memberikan kesan bahwa saya juga tadi minta angkat tangan yang pada saat itu bermasalah, semuanya saya lihat tidak ada masalah pada vaksin pertama makanya dokter, tim medis juga bisa melakukan vaksin kedua saya yakin itu juga maksimal gitu ya hari ini, dan mereka juga sudah mengerti dengan pakem mereka, ketika mereka sudah melakukan vaksin, saya sempat tes juga tadi, vaksin saya tetap pakai masker katanya saya sering rajin cuci tangan dan saya tetap menjaga jarak karena memang sudah tahu dia antara vaksin itu 60% kemudian dilakukan diversi dan sehat tadi adalah 80% saya yakin di Jakarta Timur luar biasa jadi saya berharap kepada para medis yang hadir kemudian Pak Camat dan Pak Alura dan jajarannya para NRW RT, kemudian ketua tim pengarah PKK tingkat kecematan dan kelurahan pengelola jawis PPSU tetap bersabar ya karena ini adalah kerja kita untuk akhirat saya yakin itu semua dunia akhirat saya mengharapkan semua yang sudah melakukan vaksin itu untuk berbagi cerita kepada media sosial saya juga minta para medis juga untuk memberikan seminari kepada mereka agar nanti yang takut itu bisa akan datang sendiri karena hari ini tim medis juga menyediakan vaksin yang pertama apabila tadi yang sudah disampaikan sosialisasi yang dilakukan oleh kata tadi mereka akan datang kok sehat dia sudah dua kali vaksin nanti akan datang jadi terima kasih juga ya tim medis sama Tendura yang sudah menyediakan vaksin pertama juga untuk hari ini insya Allah ke depan lagi terus terkait dengan komorbid yang saya lakukan di Matraman insya Allah rumah sakit jantung yang ada di Matraman juga apabila kita ada baru melakukan pasang ring atau apa nanti bisa dirujuk bahkan rumah sakit jantung itu dokter Yusuf sudah menyampaikan kepada saya direkturnya kalau memang kita yang harus datang kita akan jemput bola terkait dari dari kecil jadi kita menginginkan oleh Pak Wali dan jajarannya mungkin saya juga dengan teman-teman yang ada di sini para medis juga Provinsi Jom mengharapkan kita yang kepanjangkan tangan ke bawah selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan hal-hal ini kepada Lansia target kita harus tercapai kalau dari KCPN jadi kita targetnya itu 18.284 jadi untuk saat ini dari KCPN sendiri itu target kita sudah 70% ya dari KCPN tapi untuk di kita sendiri itu dari rumah sakit dan semua di Kecamatan Cipaing itu sekitar 60% jadi nanti datanya memang beda karena kita untuk dinas itu datanya dari KCPN itu 70% sudah 70% kita sekarang semua buka di Puskesmas Kelurahan karena mendekati jadi waktu kemarin sampai sebelum puasa kita buka di beberapa RW yang gendut istilahnya RW yang gendut itu RW-RW yang masih banyak lansiannya yang belum terfaksin ya jadi semua buka insya Allah Alhamdulillah bisa tercapai bagus dan memang ternyata di dekatan seperti itu banyak yang hadir jadi kita bisa langsung penyuluhan juga jadi kalau dekat itu langsung penyuluhan mereka menerima dan kita bisa tarik seperti itu jadi untuk hari ini masih ada vaksinasi dinamis yang seperti ini ada juga di SMA 113 jadi itu untuk vaksin kedua tapi tidak menutup kemungkinan untuk vaksin pertama kita terima ya karena memang lansia targetnya sebenarnya 95% tapi Alhamdulillah kita berharap sih mudah-mudahan setelah bulan kuasa ini banyak yang datang karena memang sekarang kita tetap kejar ya minimal edukasi dulu ya nanti baru kita berharap setelah lebaran mereka datang sendiri seperti tadi kata Bu Wali Kota seandainya kita sudah edukasi tes pneumonia dari beberapa lansia yang telah aman insya Allah nanti mereka datang sendiri untuk divaksinasi karena memang vaksinasi ini penting untuk meningkatkan apa imunitas ya maksudnya antibody mereka jadi kalaupun nanti terpapar mereka ada antibody-nya untuk melawan seperti itu terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih